Mekan Asri atau MA Studio diketahui menjadi saksi bisu perjalanan karir meniang Didi Kempot dalam menelurkan ratusan lagu. Studio rekaman lokal yang biasa disebut MA Studio itu terletak di Seragen dan pernah menghasilkan lagu Banyu Langit hingga Pamir Bojo. Dukut beri tribun seleb, tak banyak yang mengetahui bahwa Didi Kempot bisa melahirkan lagu-lagu andalannya di sebuah studio kecil. Studio itu berada di Duku Pedakan, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Seragen. Meski kondisinya sederhana dan jauh dari perkotaan, namun studio ini telah menemani sang maestro untuk menelurkan karya-karya hebat sang legendaris. Memilik Mekan Asri Studio, Trianto atau Akrep di Sapa Tritet menyampaikan pelantun Cidro itu pertama kali menginjakan kakinya ke studio rekaman miliknya sekira pada tahun 2008. Saat ditemui pada Sabtu 9 Mei 2020, Tritet mengatakan studio tersebut juga menjadi saksi bisu sang ayah maestro, yakni Mbah Ranto Eddie Goodell dan juga kakaknya, Mas Mami Prakoso, untuk rekaman pada tahun 1996 silam. Mbah Ranto dan Mami lebih dulu menggunakan jasa MA Studio untuk merekam lagu jaranan. Sebelum akhirnya, Didi Kempot mengikuti jejak mereka menggunakan jasa tersebut. Tritet juga menyebut telah ada ratusan lagu yang diciptakan oleh sang maestro di studionya ini. Tritet melanjutkan, studio tersebut memang dipercaya Didi Kempot untuk menggarap lagu-lagu yang ada di sejumlah album. Ada pun lagu tersebut seperti Perawan Kalimantan, Dalan Anyar, Sukateki, Pantai Klayar, Banyu Langit, Sewu Siji, Pamir Bojob, Ambiar, dan lainnya. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Didi Kempot juga sempat menggarap sebuah lagu berjudul Wongra Ceto. Lagu itu direkam audio pada 2 Mei 2020, dan pada tanggal 3 Mei, sang maestro membuat video klipnya. Keesokan harinya, pada tanggal 4 Mei, Didi Kempot menunggu proses hasil tersebut hingga malam sekira pukul 9 malam. Ada pun lagu Wongra Ceto itu dinyanyikan solo oleh Didi Kempot selama proses penggarapannya. Sayangnya, sang maestro tidak lagi bisa merasakan hasil keringatnya menggarap lagu tersebut. Diakui juga oleh Tritet, lagu itu belum diunggah dan diedarkannya. Didi Kempot mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit kasih ibu kota Solo pada selasa 5 Mei 2020 akibat henti jantung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!